Hai nasi imhabbat alaina min himal Mustafa nasi bib apakah kalau cuma dengerin Al-Quran dari HP mendapat pahala karena dikerjakan tidak bisa tetap harus Al-Quran dapet dong ya mendengarkan Al-Quran lewat HP ya mendengarkan Al-Quran lewat lewat HP dapat pahala dapat kecuali kalau anda mendengarkan ya dangdutan enggak dapat pahala bahkan haram tapi kalau mendengarkan Al-Quran lewat HP justru malah tambah menambahkan hasratnya makin cinta dengan Al-Quran makin rajin Al-Quran semakin khusyuk dengan Al-Quran dapat jadi apapun yang membuat Anda dekat dengan Allah ta'ala apapun sebabnya dapat ini ada orang yang mengatakan dapat memang dia Tuhan yang bisa memberikan dan menyetop pahala enggak bisa kecuali kalau sembako kalau sembako bisa di stop tapi kalau pahala ganjaran tidak bisa di stop karena yang memberikan siapa Allah tergantung kita ya kita gunakan untuk apa kecuali kalau telinga Anda Anda buat mendengar gosipan orang kecuali kalau telinga Anda Anda dengar untuk mendengarkan adu domba orang dan lain-lain itu yang tidak tidak mendapat pahala justru mendapat dosa jadi saya jawab mendengarkan Al-Quran dari HP tetap mendapat pahala terus bagaimana terusin aja nggak apa-apa kalaupun baca sendiri boleh-boleh silahkan juga dapat lebih itu juga pahala kalau bisa ada saran dari saya sambil antum dengarin sambil anda dengarin juga diikuti ya jadi telinganya dapat terapi lisannya juga diterapi dua-duanya dapat lisan kita berpikir telinganya juga diterapi jadi dapat apa dapat pahala dua-duanya kalau saya enggak mau cuma mendengarkan saja enggak masalah cuma ini kan supaya lebih double pahalanya jadi bagus terusin aja ya mendengarkan Al-Quran dari HP terusin aja sambil tiduran enggak apa-apa yang enggak boleh itu kalau anda enggak mendengarkan Al-Quran ya kan lagu dangdut antum dengarin ya kan langgu lagu apa namanya jazz jazz apa namanya Pak macem-macem lah yang melalaikan kita yaitu enggak boleh jadi seperti itu Barok Allah fiqh ya Allah Terima kasih.